Halo semua, welcome back to my channel Hari ini aku akan bikin videonya sebentar aja Tapi aku akan memberikan pesan untuk kamu Oke? Test from God, test from universe Akan selalu ada dimanapun kamu berada Meskipun kamu udah berhasil manifest dream life, dream job, uang gitu kan Jangan sampai kamu berpikir ke depannya hidupmu akan bahagia-bahagia aja gitu juga enggak Karena kehidupan ini kan seperti game Kamu harus belajar terus, kamu belajar dari kesalahan, kamu belajar dari apapun Supaya kamu bisa naik level Kalau kamu enggak belajar dari kesalahan, kamu enggak akan naik level Kamu akan di situ terus Makanya kamu pernah enggak sih ngerasa kayak Kenapa ya suka dapat masalah di kasus yang sama terus gitu loh Seperti lingkaran setan, begini terus enggak keluar-keluar Kenapa coba? Karena kamu belum belajar dari kesalahan Kayak waktu itu ada klien yang datang ke aku Say kenapa ya? Aku kok selalu attract cowok-cowok yang udah punya istri ya gitu kan Cowok-cowok yang datang ke dalam hidupku tuh ya yang udah pada punya istri semua Aku sampe capek say gitu kan Terus pas aku tanya, oke selama ini kamu tanggapin mereka enggak? Iya say Dia bilang kayak gitu kan Jadi kenapa kakak ini selalu attract cowok-cowok yang udah pada punya istri? Ya karena kakak ini juga belum belajar dari kesalahan Dia masih entertain gitu kan Kalau kamu mau memutus rantai si test from God ini Kamu harus belajar dari kesalahan dan bener-bener stop Oke aku enggak mau kayak gitu lagi Aku harus kayak gini gitu Sama halnya seperti kamu udah berhasil manifest dream life Misalnya kamu merantau ke mana? Singapura, ke Thailand, ke Dubai, ke Amerika Misalnya kayak gitu ya Atau kamu dapet kerjaan yang Wow ini impian aku nih udah berhasil di manifest Jangan pernah kamu berpikir Oke aku akan bahagia terus Enggak Ada aja Cobaannya Nah kamu bisa bahagia terus Kamu bisa berada di dream life kamu terus Di manifestation kamu terus Dengan syarat apa? Jaga vibrasi kamu Kalau kamu terus-terusan jaga vibrasi kamu Untuk ada di abundance mindset Kamu merasa berkecukupan Merasa berkelimpahan Ngerasa sehat Ngerasa penuh cinta Ngerasa bersyukur Yaudah kamu akan attract kebahagiaan Terus-menerus Meskipun nanti ada sedihnya juga Sedihnya dengan cara apa? Yang gak yang berat-berat banget sih Misalnya Kamu naik taksi Abangnya nyebelin Atau gak ada bos kamu nyebelin Atau kamu pacarnya berantem Tiba-tiba kayak nyebelin Atau We never know Tapi ketika kamu bisa menjaga Energi vibration kamu Untuk tetap berada di high vibration Kamu akan terus relax dan bahagia Tapi bukan berarti kamu harus positif terus juga Bukan Bukan berarti kamu gak boleh sedih gitu juga Bukan Nanti jatuhnya jadi toxic positivity Dalam arti gini Kalau emang kamu mau nangis Ya nangis aja Kalau kamu mau nonjok tembok Tuh yuk Kesel gitu Ponjok aja Kalau itu bikin kamu lega Jadi jangan dipendam teman-teman Bukan berarti Oh praktek lower kita harus happy terus Harus begini Bukan It's fine You are human Bukan robot Jadi kalau kamu punya perasaan gitu ya Marah sedih Benci It's okay Tapi jangan lama-lama Atur lagi vibration kamu untuk naik lagi Itu kunci Kalau mau hidup kamu relax dan bahagia Dan tetap berada di dream life kamu Nah untuk teman-teman yang sekarang masih otw menuju dream life Dream job Good luck Aku percaya kamu bisa Ada satu lagi cerita dari klien ini sama Test from God Apakah dia udah belajar dari kesalahan atau belum Jadi ada klien yang udah pacaran bertahun-tahun Dan akhirnya mereka putus karena cowoknya selingkuh Oke And then si kakak ini yang cewek Dapet pekerjaan baru di kota lain Dan kalian tau apa yang terjadi ketika kakak ini konsultasi sama aku Pacarnya yang kemarin ini yang mantan Oke yang udah jadi mantan Itu dapet kerjaan juga di kota yang sama Yang gedungnya tuh berseberangan Terus si kakak ini bingung Dia bilang kayak Kenapa ya say Tuhan mau apa sih sama aku Aku udah berusaha untuk move on nih Aku udah dapet kerjaan di kota lain Tapi kok tiba-tiba dia juga dapet kerjaan di kota yang sama Bahkan gedungnya berseberangan Kakak itu sempet mikir kayak Apa Tuhan mau aku balikan ya Gitu kan Nah tapi pada saat itu aku bilang Kenapa Tuhan menempatkan kamu kerja disini Dan dia juga di gedung yang berseberangan Karena apakah iman kamu kuat Apakah kamu belajar dari kesalahan Kalau kamu bener-bener belajar dari kesalahan Nanti insya Allah akan ada cowok baru yang lebih baik Tapi kalau kamu tergoda Kamu mau hubungin dia lagi Kamu mau kembalikan Meskipun kamu dulu pernah diselingkuhin Pernah disakitin Dan kamu tergoda gitu ya Berarti kamu belum naik kelas Kamu belum belajar dari kesalahan Ini bagian dari test from God Emang susah? Kayak gitu Terus dia langsung kayak kebuka matanya Terus ada lagi temenku Daniel Kalau kamu nonton ini Jadi dia baru dapet pacar Baru di Surabaya And then Si Daniel ini mau mengejar mimpi ke Bali Terus dia bingung Gimana ya Pacar aku gak ngebolehin aku nih Buat merantau ke Bali Apakah aku tetap gas Kejar mimpi ke Bali Atau aku tetap stay di Surabaya ya Sama pacar aku yang baru ini Terus aku jawab Kalau emang kamu bener-bener Mau manifest dream life Tetap number one Kamu tetap harus berangkat ke Bali Biarin aja pacar kamu gitu Dan kalian tau apa yang terjadi Akhirnya si Daniel ini Beneran terbang ke Bali Dan pacarnya Yaudah gitu loh Tapi selama beberapa bulan mereka putus Karena pacarnya gak bisa LDR Nah jadi sekarang Kamu harus stick with your dream life Apa fokus kamu Itu dulu gitu ya Tetap kamu aware Sama test from God Oke Dimanapun kamu berada Oke video ini Singkat aja Tapi semoga bermanfaat Coba deh Udah banyak banget netizen Di video-video ku Semua komentarnya Pada berhasil Kamu suka penasaran gak sih Ngeliat komentar netizen Di video-video ku tuh Pada berhasil Bikin seseorang hubungin lagi Ngajakin ketemuan Nembak duluan Padahal sebelumnya udah ghosting Bukan hanya soal lawan jenis Tapi juga mereka berhasil Dapat kerjaan impian Jalan-jalan Traveling Naik gaji Bisa dapat rejeki nomplok Ada juga yang udah sembuh Dari depresi Anxiety Tanpa minum obat-obatan Dan kamu pernah gak sih Ngerasa kenapa Hidungmu begini-begini aja Sedangkan temen-temen lain Udah pada sukses Kamu udah berdoa Siang malam Tapi belum ada jawaban Sampai kamu capek Sampai kamu kayak bertanya-tanya Apa ya salahku Padahal aku udah taat banget loh Beribadah Padahal aku udah gak pernah Aneh-aneh loh Gak pernah nakal Kalau kamu ngeliat video ini Di beranda Tidak ada yang kebetulan Berarti sudah jalannya Yang di atas Nyuruh kamu untuk Belajar praktek Ilmu spiritual Ditambah dengan Self-development Yaitu Hukum alam tarik-menarik Atau Law of attraction Bukan cuman aku yang berhasil Tapi ribuan orang Yang udah aku bantu Dan kamu bisa lihat sendiri Testimoni Di semua video Di Youtubeku Dan TikTok Instagram juga Kebetulan Tanggal 5 Maret Aku lagi buka Pendaftaran Kelas offline Gathering Ketemuan kita berkumpul Ngebahas sharing Tentang Kamu bakal ketemu Temen-temen yang satu frekuensi Kita bakal ada sesi meditasi juga Aku gak pernah bikin Acara gathering kayak gini Tapi Sekarang Aku pengen ketemu sama kamu Yuk kita berkumpul di Bali Area Denpasar Pastikan kamu ikutan ya Nanti kita nongkrong bareng Ngobrol-ngobrol Foto-foto Dan gak akan ada yang ngejudge kamu Karena semuanya satu frekuensi Ayo langsung daftar Klik link di bio aku Jangan sampai gak ikutan Karena terbatas banget Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya